Pemirsa aksi calon Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono yang berdangdut tanpa mengenakan masker viral di media sosial. Ironisnya acara dangdut tersebut digelar tanpa izin polisi maupun bawah selu setempat. Inilah aksi Bambang Haryo Soekartono saat berjoget dangdut di tengah keramaian. Aksi calon Bupati Sidoarjo nomor 1 ini pun viral di media sosial. Tak hanya itu, Bambang juga ikut bernyanyi di atas panggung. Meski awalnya memakai masker, mantan akuta DPR RI ini akhirnya melepasnya. Ironisnya acara dangdut ini digelar di luar jadwal kampanye dan tanpa izin dari polisi dan bawah selu. Sampai acara berlangsung ini gak ada memberi tawar sama sekali dan ya koordinasi dari tim sukses? Tidak ada sama sekali. Tahunya, apa itu? Ada informasi dari masyarakat. Tapi terus anggota kesana. Kesananya sudah selesai kegiatan. Pihak Paulusuk Kabupaten Sidoarjo pun akan mengklarifikasi hal tersebut ke pihak Panuas Cam dan tim sukses yang bersangkutan. Sangat dimungkinkan pasangan calonnya juga akan kita panggil untuk melakukan klarifikasi bagaimana kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita ketahui bersama memang di BKPU kegiatan kesenian, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang sifatnya terbuka itu salah satu kegiatan yang dilarang. Hingga kini, belum ada pihak tim sespasel nomor satu yang bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan.